Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita Yaitu tema 3, toko dan penemuan Pembelajaran 4 dan pembelajaran yang ke-6 Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita Masih-masih berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, kita akan melanjutkan materi yang pertama Terkait tentang toko dan penemuan Bisa dilihat di bukunya di halaman 32 Yaitu ada pembelajaran 4 Yang perlu kita pelajari hari ini Menemukan informasi dari teks Dengan kita membaca teks Jadi kita akan menemukan sebuah informasi penting Yang bisa kita pelajari Atau yang bisa kita Berdalam materinya Jadi disini Sub tema 1 Penemuan dan mengubah dunia Yang pertama Menemukan informasi pada bacaan Jadi Taukah kamu siapa penemu lampu pijar Bagaimana ia menemukannya Dan sikap apa yang kita bisa contoh Dari dia Atau yang menemukan lampu pijar tersebut Jadi Lampu pertama yang ditemukan adalah Lampu pijar Lampu pijar ini yang berwarna kuning-kuning Jadi siapa penemunya Mari kita baca teks Thomas Alva Edison Penemu lampu pijar Jadi yang pertama kali menemukan lampu Itu namanya Thomas Alva Edison Nah Penemu bola lampu pijar Jadi bagaimana Coba bayangin deh Kalau misalkan Lampu tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari Pastinya Akan gelap ya Gelap dan tidak Apa namanya Mungkin kalau siang hari bisa terang Tapi Kalau pada malam hari Bukan tidak ada cahaya matahari Bayangkan Kalau misalkan Tidak ada Lampu yang terpasang di rumah kita masing-masing Bagaimana Yang kita rasakan Seperti itu ya Namun Dengan adanya penemuan ini Kita bisa merasakan Dan menikmati Dari Lampu tersebut Bisa menerangi Atau bisa Apa namanya Menerangi Baik itu di rumah Maupun Di sepanjang jalan Maupun di mana Di tempat Tempat-tempat Rekreasi Dan lain sebagainya Seperti itu ya Jadi Tentu kita tidak Dapat melakukan aktivitas dengan baik Tanpa adanya lampu Seperti itu ya Jadi Penemuan lampu adalah Yang pertama adalah Thomas Alva Edison Pada tahun 1879 Sebuah penemuan penting Dalam sejarah umat manusia Yaitu Menemukan Lampu Pijar Nah ini Penemunya Orangnya yang ini ya Jadi bisa kita lihat gambarnya Sosoknya Thomas Alva Edison Adalah Sosok yang luar biasa Seperti itu ya Atau orang ilmuwan ya Ilmuwan yang Yang pintar Yang bisa menemukan Sebuah Temuan baru Yaitu Lampu Pijar Seperti itu ya Nah Thomas Alva Edison Mengalami Kegagalan Jadi dalam penemuannya ini Thomas Alva Edison Mengalami Beberapa gagalan Bahkan Sampai 1998 Kali Gagalnya Seperti itu Artinya Dalam penemuannya itu Tidak segampang Yang kita bayangkan ya Namun memiliki Namun Mengalami beberapa Kendala Atau Beberapa Kegagalan Seperti itu ya Namun Dengan Semangatnya Dengan Keingin tahunya Yang sangat dalam Maka Pada percobaan yang Ke 1999 Maka Thomas Alva Edison Bisa Menemukan Atau Menemukan lampu Secara utuh ya Berhasil Dan sukses Menciptakan lampu Bijar yang Benar-benar Menyala Seperti itu ya Baik Selanjutnya Kita Masuk ke Materi WPKN ya Di situ Bertanggung jawab Atas hak yang Diperoleh ya Jadi hak Bertanggung jawab Artinya Menjaga Merawat Dengan baik Tanpa Merusak ya Intinya Dia menjaga Atau Merawat Seperti itu ya Akan apa yang Dia miliki Seperti itu ya Jadi hak di sini Artinya Sesuatu yang Kita terima Yang menjadi Bagian kita Setelah melakukan Kewajipan ya Atau sesuatu yang Harus kita Proleh Seperti itu Nah Contoh bertanggung jawab Ya Contoh bertanggung jawab Itu artinya Ada Yang dilakukan Seperti itu ya Ada sikap yang baik Yang dilakukan Untuk Melakukan tanggung jawab Yang pertama Menggunakan Menggunakan Barang-barang Atau menggunakan Benda-benda Yang ada Setutarnya Dengan hati-hati Seperti itu ya Kemudian Menyimpan Ketika Sudah digunakan Artinya Misalkan nih Kalian Belajar Mungkin kan Atau mungkin Berdiskusi Dengan temannya Atau Mungkin membuat Sebuah Pekerjaan Membuat Karya Seperti itu Jadi kita Menyimpannya Atau mungkin Merakikannya Seperti itu Setelah kita Sudah selesai Mengerjakannya Kemudian yang ketiga Menjaga Dan merawatnya Seperti itu ya Jadi itu contoh-contoh Bentuk tanggung jawab Yang bisa kita lakukan ya Ini berikut contoh Penggunaan hak Yang bertanggung jawab Di rumah ya Bermain Kemudian Merakikan kembali Kemudian Menonton televisi Dengan jarak yang benar ya Kemudian Makan Makanan yang berjuji Kemudian Mencuci Keringnya ya Kemudian yang selanjutnya Masuk ke Pengaruh Perkembangan teknologi Bagi kehidupan Masyarakat ya Penemuan Thomas Alva Edison Membawa Perubahan Bagi kehidupan dunia Mari kita bahas Mempaat lampu Bagi kehidupan kita Saat ini Nah ini adalah Sosok Thomas Alva Edison Yang menemukan Lampu pijar ya Yang pertama Menerangi tempat yang gelap Jelas ya Jadi memberikan penerangan Pada tempat-tempat yang gelap Ketika Pada Apa namanya Pada malam hari Seperti itu ya Kemudian menjadi Pertanda kapal Atau sinyal laut Kalau di dunia Perkapalan Seperti itu ya Atau di Kawasan perkapalan Atau laut Seperti itu ya Kemudian Dikunakan sebagai Hiasan di rumah ya Jadi lampu-lampu yang sekarang itu Kan ada tuh Ada lampu-lampu yang Yang apa namanya Yang berwarna-warni itu Seperti itu ya Jadi sebagai Hiasan di rumah Kemudian Untuk mengatur Arus lalu lintas ya Itu yang lampu merah Lampu hijau Dan lampu kuning ya Jadi dengan adanya Lampu tersebut Maka bisa mengatur Berjalannya lalu lintas Dengan baik Seperti itu ya Dan masih banyak lagi Mampak dari lampu ya Seperti itu Nah kemudian Mampak penemuan roda Bagi kehidupan manusia Di halaman Di halaman 50 ya Di halaman 50 Bukunya Tematik Tematiga ya Jadi Mari kita perhatikan Gambar berikut Di bawah ini ya Nah Ini adalah Barang-barang Atau alat transportasi Yang menggunakan Roda ya Ada mobil Ada gerobak Ada motor Sepeda Dan Apa namanya Sumur ya Sumur itu kan Menggunakan roda Kalau misalkan Tidak ada roda Kita tidak bisa Ngambil airnya Dengan baik Seperti itu ya Seperti itu ya Jadi Semua Benda-benda Yang menggunakan roda Akan mempermudah Jalannya Mempermudah Apa namanya Mempermudah Seperti itu Bergeraknya Suatu benda tersebut Dari satu tempat Ke tempat yang lain Seperti itu Bayangkan Kalau mobil tidak ada roda Bagaimana dia bisa Berjalan dengan baik Seperti itu ya Atau mungkin motor Dia tidak Menggunakan roda Seperti itu ya Bisa kita bayangkan Tanpa adanya roda Saat ini Mungkin kita tidak Mengenal yang namanya motor Tidak mengenal namanya sepeda Dan sebagainya ya Jadi Makanya kita penting Mempelajari Siapa sih penemu roda Siapa sih yang menemukan roda Dan tahu Berapa sih Roda ini ditemukan Seperti itu ya Baik Selanjutnya Berbicara tentang roda Berarti Salah satu penemuan terbesar Nah bayangkan Salah satu penemuan terbesar Manusia yang membuat Semua pekerjaan Menjadi lebih mudah Jelas ya Nah misalkan Kita Contoh kecilnya Kalau kita mau Pergi ke kota Pastinya kan Menggunakan alat Termpulasi Apa namanya Menggunakan alat Termpulasi ya Jadi Memudahkan kita Atau memudahkan Pekerjaan kita Menjadi Lebih mudah Seperti itu ya Kemudian ya Dengan adanya Penemuan roda Kita Dan anak-anak semua Orang tua kita Dalam mengangkut beban Dengan mudah Jelas ya Kemudian Selanjutnya Memudahkan perjalanan jauh Jelas ya Dengan adanya Roda tersebut ya Lebih mempermudah Jalannya Baik itu motor Maupun mobil Seperti itu Nah Penemuan roda ya Awalnya Roda ini Tidak Nah jadi Penemuan roda ya Penemuan roda Pada tahun 1845 ya Oleh Thomson Dan Dunlop ya Jadi mereka Menciptakan Ban yang berisi udara ya Yang bisa kita lihat Sampai sekarang itu adalah Ban mobil Ban motor Dan ban sepeda ya Itu kan ban itu Berisi udara Atau berisi Eksigen Sehingga dia Bentuk rodanya itu utuh Bentuk rodanya itu bagus Seperti itu ya Sehingga Mempermudah Jalannya motor Ataupun mobil Seperti itu ya Dengan ukuran ya Dengan ukuran dan jenis Ada yang terbuat dari besi Ada yang terbuat dari kayu Karet dan gabungan Seperti itu ya Jadi inilah sosok dari Thomson ya Sosok Thomson yang menemukan Ban yang berisi udara Kemudian Mempaat roda Bagi kehidupan manusia ya Jadi yang pertama itu Roda yang pertama Ditemukan itu adalah Terbuat dari kayu ya Kemudian terbuat Kemudian besi Kemudian sekarang itu Gabungan dari besi Maupun Ban Atau yang berisi udara Ban itu kan yang terbuat dari Karit Seperti itu ya Yang berisi udara Seperti itu ya Nah Apa sih mampaknya yang pertama Yang pertama itu Memudahkan pekerjaan manusia Dan mengurangi beban Dalam memindahkan suatu Barang ataupun benda Seperti itu ya Kemudian yang kedua Semakin cepat dan mudah Dalam melakukan perjalanan Seperti itu Yang ketiga Mempercepat pengantaran Barang Baik hasil pertanian Mampu hasil perkabunan Kemudian yang keempat itu Dengan adanya roda ini Dijadikan sebagai Dari bagian dari Alat transportasi Atau jadi rodanya Roda dari Baik itu motor Baik itu sepeda Maupun Mobil Seperti itu ya Maupun pesawat ya Coba bayangkan Kalau pesawat tidak ada rodanya Bagaimana dia Bentar di Pintasan Seperti itu ya Jadi itulah Mampak dari Adanya Keberadaan roda Atau Ditemukannya roda Seperti itu Makanya kita harus bersyukur Dengan orang-orang terdahulu Yang memang memiliki Kemampuan Untuk menemukan Suatu penemuan Penemuan baru Nah ini Pengaruh penemuan roda Bagi kehidupan manusia Aspek sosial Sebelum ditemukan roda Pastinya Masyarakat mengalami Kesulitan Ketika akan berpergian Bayangkan Kalau Kita aja Misalkan Kalau belum ada Penemuan roda Mungkin kita jalan kaki Jalan kaki Dari Intraka Ke kota Bayangin aja Bagaimana capainya Seperti itu ya Dengan setelah ditemukannya roda Masyarakat dapat Pergi ke berbagai tempat Jelas ya Kita mau ke kota Bisa naik motor Bisa naik mobil Bisa naik Transportasi lainnya Seperti itu ya Dengan lebih cepat Nyampernya disana Seperti itu Kemudian Pada aspek ekonomi Hasil produksi Tidak dapat dipasarkan Keluar daerah Jelas Jadi Kayak hasil-hasil Pertanian Mampu perkebunan Pastinya Yang dijual Di tempat Di tempat Dimana ada Barang tersebut Seperti itu Atau hasil-hasil Panen tersebut Mungkin mau dibawa Jalan kaki Ke Misalkan Intraka Jalan kaki Bawa Singkong Mungkin Ke kota Gitu ya Capek lah Jadi Dengan adanya Kemukannya roda Transportasi hasil produksi Menjadi lebih Lebih mudah Bahkan Bisa melakukan Impor maupun Ekspor Dari segi Aspek budaya Budaya yang Yang ada Masih belum Bercampur dengan Budaya asing Benar ya Karena dengan Dikatakan Tidak bercampur Dengan budaya asing Karena Kalau misalkan Tidak ada Alat transportasi Yang menggunakan roda Misalkan Seperti pesawat Apalagi Mobil Dan sebagainya Seperti itu Pastinya Orang-orang Misalkan yang terakat Tidak akan pergi ke kota Seperti itu Hanya Berada di daerah Di daerah Di daerah sini saja Seperti itu ya Kemudian Dengan adanya Setelah temukannya roda Ya Dari segi Aspek budaya Budaya dari luar Mulai masuk Dan memperkaya Budaya Nasional Seperti itu Kemudian Aspek pendidikan Anak-anak Mengalami kesulitan Ketika harus bersekolah Yang lokasinya Jauh dari Dari rumah Kemudian yang keempat Eh sorry Setelah ditemukan roda Pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh ya Seluruh siswa Karena adanya Alat transportasi Yang baik Benar ya Itulah Pengaruh penemuan roda Bagi kehidupan manusia saat ini Baik dari segi aspek sosial Sebagai aspek ekonomi Budaya Dan Pendidikan Jadi kesimpulannya bahwa Dengan ditemukannya roda Kegiatan transportasi Menjadi lebih Lebih mudah Kemudahan transportasi Mempengaruhi Perkembangan Aspek sosial Budaya Pendidikan Dan ekonomi Masyarakat Baik Cukup sekian materi Pada hari ini Semoga Apa yang Disampaikan Dapat dimengerti Apabila Ada Yang kurang dimengerti Bisa ditanyakan ya Kurang lebihnya Mohon dimakan Selamat pagi Dan salam sehat Terima kasih